Bismillahirrohmanirrohim, halaman tujuh, catakan anu, ayat tujuh baris dihanap dina kajian uranu kalangkum, nyeruskan pa'inna ilmat tauhid matrubun tu syeruskan tauhid cukrugot, tauhid cuk istilah tauhid am, tauhid hos, tauhid hawas ilhawas tauhid am disebutkan akidah ilmiah tauhid ilmiah tauhid hawas disebutkan tauhid gaukiah bangsa perasaan dan hawas ilhawas disebutkan tauhid wujdaniah penumuan ayat tauhid pil amal, tauhid bisyabat, tauhid pidat ayat tauhid di wahidiyat, ayat tauhid di ahidiyat nah ini, nyeruskan tauhid etak kabahagi karna tilubagian di ahid teteh tauhid teh, anu terus kurang dikejarnya anu hayang, orang memiliki nak keratauhid teh sanggih setengah milik benar-benar kurang terlepaskan dahi, harus jadi milik tehnya kan anu sifat materi-materi kadang-kadang ingin memiliki sesuatu tapi, nyeruskan ada bosan, jual gitunya orang, tauhid, tauhid ma iya mah tauhid ma ingin sekali memiliki jengual dikaluar gendai tauhid teh, nan sabna ya tapi san, anu jadi anak kunci kebahagiaan sebenernya mah di dunia kaya nyesami anu penjelasin kaya di akhirat anak kunci kebahagiaan di akhirat anu disebutkan masuk sorga tapi itu sorga teh anak kunci nak kalimah tauhid ya tidurnya, lain kalimah nak tauhid nak nauhid kena nak nganunggal kena nak kau sabatala, mududunya mah kalimah tauhid bahagia disebutan teh la ilallah niptahul jannah niptahul jannah la ilah illallah anak kunci sorga teh la ilah illallah kalimah teh lain lakadnanya nganunggalkan anak orang kau sallallahu ta'ala itu itu hakikatnya tauhid hakikatnya maripatullah itu lain hapalan lain ladang usaha tauhidnya tapi tauhid etna pen ya pen romani padol tiyalotala jalma tauhid teh lain hakikatnya bunang usaha lain bunang ngaji padol padol tiyalotala artina ayak jalaman anu hentik belajar ke menang tohid tauhid enakit men pada umumna jalaman etak ku belajar jadi tauhid jadi samimnya Allah ta'ala ngebentuk jiwanya jadi tauhid maka kuala ta'ala dikersankan ayak belajar tak hangga umum tiyalat jalami etak ayak kelompok majdubin jeng ayah kelompok salikin kelompok majdu disebut majdubin tidaknya etama ditarik sekuliyahna ku Allah ka Allah dohirbatin majdubin banyak jadi dari ku Allah ta'ala kadatil batil wajubil wujud ditarik ku Allah dohirbatin ditarik ku Allah ka Allah tanpa belajar etak majdubin ibtida namina tiyatama majdubin ibtida ti Allah ke padri ke mahluk sehingga Allah ta'ala jadi dalil karena ayah mahluk pantas ayah mahluk jadi ayah Allah nah beda diri salikin ayah salikin mahti hanap kaluhun ti mahluk kakara nepi ka Allah mahluk dijadikan dalil pikin ngayakin Allah adil dalil aklih malina ayana Allah etak wujudu halin maluk ayana iu pirang-pirang mahluk jadi dalil mahluk pikin ngayakin Allah etama salikin tak kelompok salikin ilmu netigus Allah ta'ala nuntut aslina kelompok salikin ma' awalna kabeke tenyahu naun-naun bodoh awalna walallahu akhrajakum mimbutuni ummahatikum la ta'alamuna say'a Allah ta'ala ngalahirkan ka urang kemuka bumi ya lewat proses persalinan orang tuak urang buberan kemuka bumi ya la ta'alamuna say'a teterang naun-naun kehidupan yang ya teterang yang namanya matana teterang minuman teterang mana inuman bapak teterang naun itih imah naun itih jang teterang la ta'alam say'a teterang naun-naun malah ya tembukunya lamu ningali derajat kapinteran kerasa Allah waktu harita waktu lahir urang dibanding jeng makhluk sejen omoman jangannya atau kancil di lewung jeng satu hewan di lemur doma atau kambing atau kemok kancil atau omong begitu kanakan terolong kancil melumpat hayam begitu netes bisa lumpat domanya sering ketemu orang jeng doma kubra kenyak inung tengah juru dulu itu diletakkan ke inung bidan nanti inung bersihan anak bersih cerung gunung itu suku tukang suku tukang depa keun dicoba di terlihat dua atau tidur jam paling lelah ini bisa senang anak doma bersih senang itu lempang belajar lempang satu dua langkah lempang terus saya bisa lempang seloyang seloyong etak genyol mangi pentil susu bisa niangan makan sorangan artinya tiru jam bisa nyusu coba jelam dua tahun di huapan latak languna syai jadi ulah kurang ngarasa terlalu bangga pintar nah asli jelam pintar jelam amanya kuallah paparinan cepil paparinan soca paparinan lisan paparinan puan mana manfaat kenetan masing-masing fungsi nah belajar jelam pinter jelam mak ke kelompok salikin pintar nate ku belajar maka jelam tauhid secara sariyatna kurdaik diajar namun teka bagian jadi majdu majdu tadinya tegur belajar maripat sorangan ruh kumalna digemleng kongis Allah Ta'ala seperti gak gemleng Allah ke para awliya ke para anbiya loh banyak para awliya jadi maripat kalau ta'ala nabi katan Rasulullah ketika ceri masantren dimana dimana nyakkan Rasulullah nurada kacari nabi musay salangkung salangkung nyelmu itu masanka nabi hidir tanpa 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 belajar tanpa iman 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 terjadi tabiat di karakter iman di karakter iman tabiat iman jadi anugerah padel di tabiat kerman sebutnya iman mat tabiat tadi susah susah cara tabiat tabiat lempang sukunu anusehat lempang panu anusehat tingali tabiat menye ngalir teksusahan karana tabiat para majdubin iman kawari kawari sekolah iman matbu anu aslina iman matbu para malaikat malaikat iman matbu saya belajar malaikat banyak soksana malikat jibril pusat daripada segala pusat ilmu anu datang ke malikat jibril saya ilmu saya saya pesantren fakultas cenah jibril lamun di dunia mis pang hebat fakultas keilmuwan pusat didinya di dunia fakultas al jibril atas di dunia lamun pamat ibrahim anu muka pendidikan awalnya fakultas ibrahim ibrahim jadi telah ken ku anu ngegaduhan awal perjalanan di pendidikan etan di malikat menjadala malakut masyugan aljib di jadi jal ma'nu majdub imtida iman seperti iman malikat tanpa belajar disebut iman matbu terus iman iman maksum maksum iman diraksa iman sahah iman para anbiya para rusul mungkin awalnya belajar mungkin awalnya dia belajar enggak dijaga rusul ma'nu dijaga kecemarannya iman dijaga tina kamur tada dijaga tina kamus sirikan iman rusul ma'nu itu ayah penyerang bunjang-bunjang ini iman rusul banyak ahlak banyak ahlak suara sekalian rusul ketika katamu adanya sekelompok yahudi anudeklarasikan manena kuring iman yang muhammad sekelompok kuring iman sekelompok yahudi namuk rusul allah ayah ditamu tanya muslim tapi jamit tini ngali bahas hari akannya rusul waktu harita emutan emutan nah iman kelompok yahudi asuk hiji di belakang bisa 200 orang anak buah asuk hiji bisa 200 bisa 500 di belakang apalagi banyak 10 orang bisa ribuan masuk islam masuk islam logika logika gitu jadi kurang kapal puliret tamu muslim anu namuk rasulullah kita ngapalirin rasulullah ditegor nyaku insyaallah ta'ala artinya ulah nga beda bedakin pedah imah tendingali badi orang lemur badi dengan seorang orang dipaliret tamu itu mah beliau beliau badi lombak di belakang banyak pengikut dia kurang dirawat kurang dirapai kukuk rasulullah tenggor muslim ta'ala abasawata wala anja ahul a'ma di rasulullah nah gitu lebih lebih menghormatikan tamu tamu anu masuk islam di pihak yahunita rasul mah bujang bujang dina imana ahlaki jadi tenggor muslim ta'ala dina penyiapan imana iman teraksa iman maksyum iman 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 jama tauhid iman ikhlas iman makbul iman diterima sahan iman makbul diterima ahlus sunnah wal jamaah numana ahlus sunnah eslah anu paling singkat anu ngajalankan dina agama syariat torekot hakikat sekaligus sholat syariat torekot hakikat jakat syariat torekot hakikat macak quran syariat torekot hakikat usaha syariat torekot segala bidang terap tidur bidang syariat torekot hakikat ucapan kalakuan jeng akidah sama godos kata ahlus sunnah lamun lamun dinadipi disimah disebut ahlus sunnah teh lah syariatan syuratan lil'amah wat torikotan hulasotan lil'kosoh wah haki kotan mi'rojan li'akhosil khosoh berodak tulisnya niangan sorangan ilah ini tulis sebut ahlus sunnah lahak syariat suratan lil'amah wah hulasotan nah wah hulasotan lil'kosoh wah mu'rojan li'akhosil khosoh tak ahlus sunnah di iman di sunnah iman makbul terus gitu orang belajar terus orang ngelaksanakin ilmu anumis ayah nebeka ningkat derajat iman tina iman taklin kena iman ilmu tina iman iman ian tina iman ian ningkat kena iman hak iman ningkat kena iman hakikat nah tina kat tauhidan seseorang ayat tauhid anu disebut iman na' iman makbul iman diterima ayat di iman terjama anu iman maukuk iman ditanggukkan sahan pun iman makuk iman na' jalma ahli bin ah lamun tetep bina bina pabin ah nan tetep manena dina kakak pina nan kakukuran nan lamun ayat dina pabin nan pindah karena keiman jadi iman makbul lamun tetep turun dari iman latina iman makuk jadi iman mardun iman anu pitola di iman etak kejadian anak jalma anu suluk tahapan keiman anak mungkin iman mat iman matbu mungkin iman maksu mungkin iman makbul mungkin iman maukuk mungkin iman mardun dan iman iman matbu etak bogana malaikat jalma anu kebenaran saya teka nyamat dubi iman maksum hanya di para nabi jalmi biasa teka bagian iman maksum penyeleweng anak perjalanan ilmu ilmu tahin dirasa rasa tegini lombak kamu sirikan kene hiruk lombak pamurtadan mana tuh kamu musrikan jangan jadi dosa suhudun napsi dan bayaji boleh isyik perngaku moga diri ayah bisa nah ayah daik nah ayah mampu nah ayah kuat nah dah dosanya malah jadi musrik orang kalau musrikan kan terus berjalan orang berjalan 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 riad dengan harapan bisa orang bisa meningkat dina iman orang tauhid tilu dimaksud dia mana tilu tauhid marifatullahi ta'ala birrububyati hiji marifat ka'loh ta'ala ka'lawan ningali pengaturan Allah ngurus na' mahluk hiji iman tauhidnya disebutkan marifatullahi ta'ala birrubyati nukaduwa wal ikhrul bin wahdaniyah nukatilu wanapyul indan anhu jumlatan hiji marifatul marifatullahi ta'ala birrubyati ka'dua ikhrul bin wahdaniyah katilu napyul indan anhu jumlatan insyaallah ya ini terus jam saat lapan semakin mudah-mudahan orang panjang umur dikeresakkan di ngaji bisa terus orang nambah nambah dina keilmuan yang nengkat dina katakuan orang nyata caranya kita orang kudunggeri ngalakukin naon keilmuan nunggu saya orang jalankin dan dimana orang ngejalankin dengan ma'ya mingkia Allah ta'ala ma'paringin tambahna jadi hancangan terpindah anggarkan at-tawhid salah suasya kantun ma'rifatullahi ta'ala birrububiyah benang dua kalimah orang sakaling ngaji itulah kajian orang dina mudah-mudahan manfaat nambah ilmu orang nambah kemarifatan orang kawas kawas terus memohon kawas Allah berikan taufik berikan hidayah berikan rusdhu berikan taufik berikan hidayah bikin orang melangkah dengan tenang dina syariat jadi sah melangkah dengan tenang dina turifat jadi mahkul melangkah tenang dina hakikat jadi ma'jur kita harap harap loran selamat berikan wassalamualaikum berikan 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 berikan